Mohon dijawab, saya main motor tapi gak tau motor premium kayak gimana Atau temen bisa jelasin Oke Dalam dunia produk itu sebenarnya ada 3 Yaitu Low End, Mid End, dan High End Motor premium itu selalu High End Dalam kategorinya motor premium itu biasa juga disebut dengan motor flagship Nah, kita harus tau dulu apa dari flagship Flagship itu adalah Dari flagshipnya dari bahasa dulu itu sebagai indikator atau signator Dalam artian dia itu benderanya Bendera itu melambangkan dari sebuah simbol Kita ambil contoh paling gampang yaitu masalahkan pada HP Pada Samsung itu ada Galaxy Note Itu adalah versi flagshipnya, versi tertingginya Kemudian ada juga Kalau di Xiaomi itu versi Mi Mi 3, Mi 4, Mi 5, Mi 6, Mi 10 Sampai yang Mi Tok Bukan yang Redmi, bukan yang ini Motor-motor flagship memiliki ciri-ciri yaitu Dia jarang diiklankan di televisi Dia hanya diiklankan kepada komunitas Kemudian dia pula hanya biasanya ditawarkan kepada di dunia internet Dan biasanya kalau di jaman sekarang lebih ke blogger Kalian akan sangat jarang nemui misalkan iklan CBRRR Kemudian R25 atau ninja di televisi Kenapa seperti itu? Karena tak lain dan tak bukan Ya user mereka itu marketnya bukan orang-orang yang seperti itu Motor mid-end itu contohnya adalah motor-motor 150 Kalau kalian percaya atau tidak percaya Kadang orang beli motor mid-end, motor 150 Itu mereka lihat yang 250 Motor mid-end itu punya harga diri Yang dimana secara orang melihat Itu kastanya lebih tinggi daripada motor-motor low-end Sedangkan motor-motor low-end Ini adalah motor-motor yang biasa dipakai untuk hardcore Hardcore ini dalam artian pekerja keras Yang hanya dipakai biasanya hanya untuk komuter Sebagai alat angkut kesana kemari Tanpa memiliki kemampuan atau nilai atau value Sebagai motor untuk fashion Motor-motor yang sebagai kategori komuter Itu motor low-end tersebut Dia biasanya memiliki keawetan yang lebih baik Akan tetapi dalam hal body atau apa Itu kualitasnya akan sangat-sangat buruk